Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya sahabat selalu mendapat pemberitahuan setiap ada konten baru Selamat mengikuti Hati adalah cermin jati diri seseorang Hati tempat berlabunya setiap aktualisasi diri Dari hati juga terpancar keagungan penciptaan alam Hati manusia adalah tempat dikelolanya emosi, cinta, hasrat, dan kehendak Hati manusia menjadi barometer jati diri seseorang Hati merupakan pusat dan inti diri manusia Hati yang gembira dan penuh sukacita menjadi tanggapan terdalam diri manusia Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya Tuhan Yesus putera Allah juga telah menunjukkan hatinya yang kudus dengan menjadi anak domba Allah Hati Yesus menjadi penampungan para pendosa Yesus mati dikayu salib karena dosa kita Hati kudus Yesus menunjukkan pada seluruh misteri Kristus yang mencakup kasih ilahi insani yang tidak terlepas kepada Bapak dan saudara-saudarinya Yesus mencintai kita manusia secara total Karena ia sendiri pun dengan sepenuh hatinya percaya kepada Bapaknya Yesus sendiri berdoa dengan penuh syukur kepada Bapaknya Karena segala sesuatu telah dinyatakan kepada Bapak kepadanya Dan karena itu ia mengenal Bapak dan Bapak mengenal dia Dan Bapak dan putera bersatu hati Dari hati ilahi itulah terpancar kasih bagi manusia Hati Yesus yang Maha Kudus digambarkan dengan indah dan penuh kehangatan Yesus menunjukkan hatinya yang tertikam dan dimakotai duri bersama dengan salib diatasnya Serta cahaya yang melingkupi Secara insani Yesus selalu menunjukkan ketergerakan hatinya Hati Yesus yang Maha Kudus menggerakkan kasihnya kepada kita sekalian Supaya kita beroleh rahmatnya untuk kehidupan kita Juga supaya dengan rahmat itu kita dimampukan untuk membagikan kasihnya itu kepada orang lain Mari kita mendekat kepada hati Yesus yang Maha Kudus Supaya kita meneladan hatinya Mari kita merasakan rahmat yang terpancar dari hati Yesus yang Maha Kudus Supaya kita dapat membagikannya kepada sesama Sahabat Ruang Ticeh Mari kita satukan hati kita dengan hati Yesus yang Maha Kudus Dan terimalah rahmat Allah untuk menopang dan mendukung hidup kita di dunia ini Dalam gereja Katolik hati Yesus yang Maha Kudus Bukan hanya dirayakan sebagai sebuah devosi saja Atau kebaktian kesalahan saja Tetapi sudah diangkat menjadi perayaan liturgi yang resmi Hari Jumat Setelah hari raya tubuh dan darah Kristus Secara khusus untuk umat di paroki Pademangan Devosi hati Yesus yang Maha Kudus ini sudah ada sejak 1977 Dan menjadi kekasan di paroki Pademangan Jakarta Bagi sahabat ruang Ticeh Yang berdomisili di dalam Kuspan Agung Jakarta Diundang untuk menghadirinya Untuk informasi silahkan lihat di media sosial paroki Pademangan Terima kasih Tuhan memberkati Sahabat Ruang Piceh Demikian episode kali ini Silahkan tulis komentar Anda untuk saling berbagi Kasih like bila Anda suka Bagikan ke teman-teman, keluarga atau media sosial Anda Supaya bisa memberi inspirasi Subscribe atau tekan tombol loncengnya Supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan Setiap ada video baru Tuhan memberkati Non skoleng set vita disjumus Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan memberkati